Jajaran Polres Payakumbu kembali melakukan penggerbekan sebuah rubah di Kecamatan Situjuh, Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Dari penggerbekan tersebut pihak kepolisian membekuk tiga pria yang menggunakan narkoba dan sedang melakukan pengemasan untuk diedarkan. Tiga orang pria di Jorong Sawalawekanagarian Tungkar, Kecamatan Situjuh, Limonagari, Kabupaten 50 Kota, di gerebek jajaran kepolisian, Kota Payakumbu. Saat digerbek ketiganya atas nama R.Y. 24 tahun, A.A. 25 tahun, serta A.Z. 25 tahun sedang berada di lantai dua rumah tersangka ramah. Ketiganya diduga menyiapkan atau menimbang paket sabu serta baru selesai mengkonsumsi sabu. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara tersangka dengan Phantom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbu karena ketiganya mencoba melakukan perlawanan. Namun, mereka kalah kuat dengan polisi yang melakukan penggerbekan, sehingga para tersangka ini tidak bisa melarikan diri. Penggerbekan terhadap tersangka merupakan pengembangan dari penangkapan seorang tersangka berinisial MA 36 tahun dengan panggilan IMED, yang merupakan pembuat teralis rumah dan ditangkap pihak kepolisian di rumahnya di Jorong dalam Negarikanagarian Tungkar, Kecamatan Situjuh, Limonagari. Jadi, dari hasil pengembangan penangkapan yang kita lakukan di Situjuh Tungkar, kita lakukan pengembangan dan berhasil kita tersangka tiga orang tersangka yang diduga menyelagunakan tergomba jenis sabu dan ganja. Dari tangan ketiga tersangka, kita cita 13 paket sabu yang sudah dikenang sudah pasti bening, kemudian satu paket ganja kering. Dari hasil keterangan tersangka, bahwasannya sabu tersebut didapat yang dikendalikan oleh dari lapas yang ada di wilayah Sumatera Barat. Dari penggerbekan di rumah tersangka rama tersebut berhasil diamankan belasan paket narkoba jenis sabu dengan berbagai ukuran, paket ganja kering, timbangan digital, uang, serta alat hisap. Para tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut melalui napi yang sedang ditahan di lapas. Tersangka rama bersama dua orang lainnya tidak menduga rumah tersebut akan didatangi pihak kepolisian. Hingga kini ketiga tersangka dan barang bukti masih diamankan di mapores kota Payakumbu di kawasan Labuah Silang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari kota Payakumbu, demikian laporan Edward TVRI Sumatera Barat.